Sosok Briptu Tiaranisa jadi lulusan terbaik Akademi Kepolisian Turki Terungkap sepak terjang Briptu Tiaranisa, poluan yang dinobatkan sebagai lulusan berprestasi di Akademi Kepolisian Turki atau Turkish National Police Academy. Sebelumnya, video Briptu Tiaranisa saat tengah berpidato mewakili 87 peserta didik internasional yang datang dari 16 negara viral di media sosial. Briptu Tiaranisa yang menduduki peringkat kelima sebagai lulusan terbaik mendapatkan kesempatan pertama menyampaikan kata sambutan di hadapan Presiden Republik Turki Recep Tayyip Erdogan beserta seluruh pejabat dan tamu undangan lainnya dalam wisuda di Turkish National Police Ankara, Turki. Hadir dalam wisuda ini, Menteri Dalam Negeri Republik Turki Ali Herlikaya, Kepala Kepolisian Republik Turki Errol Ayyildiz, hingga Duta Besar dan Atasei Kepolisian dari negara tamu undangan yang termasuk salah satunya Duta Besar Republik Indonesia untuk Turki, lalu M. Iqbal. Poluan yang berdinas di Polda Jatim ini memulai pendidikan Akademi Kepolisian yang pada tahun 2021 di pusat pelatihan Kepolisian Negara Republik Turki yang kemudian berhasil menyelesaikan pendidikannya pada tahun 2023. Tiara Nisa menyampaikan bahwa peran dari setiap lulusan Akademi Kepolisian Turki sangatlah penting untuk bisa membawa nilai-nilai kebudayaan serta visi dan misinya untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada bangsa dan negaranya masing-masing. Erdogan secara langsung memberikan cendera mata kelulusan kepada Nisa sebagai salah satu peserta didik terbaik dan menitipkan salamnya untuk Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Selain Briptu Tiara Nisa, peserta lain dari Indonesia yaitu Ibda Regina Setiawan dari Polda Kepri dan Briptu Hilman Lasmana dari Polda Jabar. Sebelum berkarir sebagai poluan, Briptu Tiara Nisa Zulbida ternyata pernah bekerja sebagai karyawati sebuah bang swasta terkenal yang berkantor di Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bupaten Pasuruan, Jawa Timur. Hal tersebut disampaikan oleh Kabit Humas Polda Jatim, Kombes Pol Dirmanto. Dikatakan Kombes Dirmanto, Briptu Tiara pertama kali berkarir sebagai anggota Polri ditempatkan sebagai anggota di Sabhara Polda Jatim. Diakuinya, Briptu Tiara merupakan salah satu poluan di Polda Jatim yang memiliki kecerdasan mumpuni dan kemampuan lebih di bidang bahasa asing. Ajang pelatihan Akademi Kepolisian Turki Ankara bukan misi internasional pertama yang diemban oleh Briptu Tiara sebagai anggota Polri. Beberapa tahun sebelumnya, ia juga pernah ditugaskan mengemban misi perdamaian UN Mission di Sudan saat menjadi anggota di Tlantas Polda Jatim. Kini, Lanjut Kombes Pol Dirmanto, Briptu Tiara Nisa Zulbida bertugas sebagai anggota Subdit V Cybercrime di Treskrimsus Polda Jatim. Sementara itu, pelatihan di Akademi Kepolisian Turki ini merupakan implementasi kerjasama kepolisian kedua negara yang semakin progresif yang tertuang dalam Memorandum of Intent Technical Arrangement on Police Education and Training yang ditandatangani pada 2017. Duta Besar Indonesia untuk Turki, lalu Muhammad Iqbal mengungkap makna pesan khusus Presiden Erdogan untuk Indonesia. Sementara, atasnya kepolisian RI di Ankara, Kombes Pol Harfiadi Agung Pratama mengungkap prestasi yang diraih Briptu Tiara ini kali pertama terjadi. Jatim mulheres kampung Jatim28 Jatim31 Terima kasih.